Banyak bangunan tower di kota Tanjung Pinang yang terbukti ilegal tetapi luput dari pengawasan izin. Di lapangan banyak tower bodong alias ilegal yang dibangun di rumah Ruko. Tower-tower tersebut berada di kawasan Jalan Gambir, Jalan Gatot Subroto km 5 bawah, dan Jalan di Panjaitan km 5 bawah. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja FND mengatakan saat ini pihaknya sedang menginterisasikan dan melakukan pendataan terhadap tower-tower bodong tersebut. Jadi gini masalah tower itu, yang pertama kita sekarang lagi sedang menginterisasi dan pendataan mana-mana saja tower yang ada di atas Ruko itu ya. Jadi kita nanti bersinergi dengan perizinan, mana-mana saja tower-tower dan lokasi dan tempatnya ya, serta alamanya. Jadi setelah itu nanti baru kita lakukan identifikasi mana yang berizin, mana yang belum berizin. Pihak Satpol PP akan bersinergi dengan Dinas Perizinan melakukan investigasi terhadap tower mana yang berizin maupun tidak berizin. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.